Halo sahabat Cici Tal semuanya, apa kabar kalian hari ini? Cici selalu mendoakan kalian agar kalian selalu sehat ya Siapkan headset cemilan dan mantapkan posisi reban kalian ya Karena pada kali ini kita bakal melanjutkan series Legacy yang mulai dirilis pada tahun 2018 Buat kalian yang baru menemukan video ini, aku saranin buat nonton dulu alur cerita sebelumnya Semua linknya ada di kolom komentar dan deskripsi ya Kalau di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang ramalan Spink yang semuanya menjadi nyata Tentang Landon adalah sosok yang bisa mengambang, terbang, lalu dia bisa dimusnahkan dengan panah emas Cerita tentang sihir hitam yang selama ini digunakan oleh Josie yang dipendam di dalam Mora Miserium Yang sekarang pecah dan kembali ke tubuhnya Josie Dan inilah penampilan Josie yang baru dengan matanya yang hitam dan penampilannya yang gotik Dan itu membuat semuanya terkejut Satu ucapan sihirnya mengangkatnya ke atas dan meledakan semuanya Kita bakal melanjutkan cerita ini, simak videonya sampai habis ya Rafael yang mendapatkan ingatan ketika dia berada di masa lalu Dia yang sedang berlari lalu dia dikejar oleh seseorang Ternyata itu adalah necromancer Namun Rafael tidak bisa memastikan yang sebenar-benarnya apa yang sudah terjadi Lalu ini adalah Landon, dia merasa agak sedikit aneh karena Hope menghindarinya begitu pun dengan Rafael Lalu apakah sebenarnya yang sedang terjadi? Pagi itu, Alaric memberikan ceramah kepada anak-anaknya Dia mengatakan kalau dia khawatir dengan Josie dan keselamatan seluruh murid di sekolah ini Semua tenaga sudah dikerahkan untuk mencari keberadaan Josie yang pada saat sekarang ini memang sedang menghilang Alaric menginginkan Josie untuk kembali dalam keadaan selamat dan juga melindungi seluruh murid-muridnya Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Josie Josie tidak perlu dicari melainkan dia sendiri yang datang ke sini Dengan gaya bicaranya yang angkuh, dia tahu kalau semua orang nantinya bakal merayakan ulang tahun si kembar Yaitu dirinya dan Lizzie Dia benar-benar menjadi sosok yang arogan dan sombong dan juga memiliki pengawal yang juga penampilannya gotik seperti dia Para pengawalnya ini dijadikan antik-antiknya Josie dan juga mereka nantinya bakal menyiapkan acara ulang tahun Josie dan Lizzie MG masih optimis untuk bisa menyelamatkan Josie dan dia yakin kalau Josie yang baik masih berada di tubuh Josie ini Dia memberikan kado, Josie memeluknya namun ternyata Josie malah bersiasat jahat Josie malah mengeluarkan sihir untuk mengaringkan MG yaitu menjadikan wampir menjadi mumi Kita lalu berpindah kepada Alaric yang lagi video call dengan Verdemus Membicarakan tentang kotak buatan Verdemus yaitu kotak yang di dalamnya itu adalah simulasi game ya Dimana dulunya Verdemus pernah dipenjarakan di dalam kotak itu oleh Clark Dan berkemungkinan Alaric memiliki ide untuk memenjarakan Josie ke dalam kotak ini, ya bisa saja MG dan Hope datang ke sini, mereka benar-benar harus mengamankan diri dan juga murid-murid di sekolah ini Satu-satunya cara adalah menjadikan Josie ini seperti masalah ketika menghadapi para monster Namun sepertinya Alaric tidak setuju, Hope lalu membuka kotak tersebut membawa Alaric terjebak ke dalam kotak itu Sebelumnya memang Rafael mendapatkan ingatan tentang dia berlari ke suatu tempat Lalu dia pergi kembali ke tempat itu ditemani oleh Landon Namun yang mengajutkan mereka malah menemukan banyaknya darah yang berada di tempat tersebut Rafael kembali mendapatkan memori ingatannya namun dia belum bisa menyimpulkan apa yang sebenarnya sudah terjadi Namun yang pasti seseorang sudah mati di tempat ini Kita kembali ke sisi Josie dan Lizzie Dimana pada saat sekarang ini Lizzie amat sangat yakin kalau saudari kembarnya benar-benar sudah menjadi seorang monster Josie memiliki konsep ulang tahun mereka dengan gaya warna hitam Lizzie hanya yakin kalau dia akan aman ketika dia bersama Hope Lalu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Josie di antara mereka berdua Josie masih saja mengatakan kalau dirinya yang asli itu ada di sini Padahal dua orang sahabatnya ini sudah kehilangan Josie yang asli Lizzie dengan hatinya yang sekarang sudah lembut mengatakan kalau dia mengakui kalau dulunya dia adalah sosok yang egois Dan dia juga sudah berusaha untuk menjadi sosok yang baik Dia meminta maaf kalau dulunya dia sudah menjadi anak yang jahat kepada saudari kembarnya Dan dia memohon agar Josie yang asli yaitu Josie yang baik kembali ke sisinya Namun Josie menolaknya dia malah menjadikan acara ulang tahun ini menjadi Merch Day Yang mana itu berarti hari ulang tahun mereka dijadikan hari penggabungan Dan itu membuat Lizzie shock Mau tidak mau Lizzie harus menyiapkan diri ketika nantinya dia bakal menghadapi Josie dalam proses Merch atau penggabungan Namun pada saat sekarang ini dia yang gelisah ditenangkan oleh MG dan Hope Mereka mulai menyusun siasat Namun Lizzie harus mengusahakan untuk menang Bukan berarti nantinya mereka bakal membunuh Josie Melainkan nantinya dia bakal mengembalikan Josie yang baik ke tubuh aslinya Josie Lizzie memulai latihannya Dia juga memahirkan teknik sihirnya Namun ternyata mata zombie yang sudah menjadi makhluk mengintai Tetap digunakan oleh necromancer untuk memantau apa yang terjadi di sekolah Salvador Eh gak taunya pengintai tersebut disadari oleh Josie Lalu Josie pun datang ke tempat necromancer Eh tepatnya ini bukan Josie yang asli Melainkan proyeksi astralnya Dia penasaran apa sebenarnya yang diinginkan oleh necromancer Ternyata Josie malah merendahkan necromancer Dia mengatakan kalau necromancer ini bukanlah siapa-siapa Namun Josie juga sedikit terkejut melihat adanya portal baru dari Malivore itu Yang mana dalangnya adalah necromancer Nah jadi gini Rafael dan Landon yang sebelumnya penasaran dengan ingatan Rafael Mereka penasaran sebenarnya itu adalah darah siapa Nah Landon menghubungi Verdemus Untuk mencari tahu darah siapakah itu Nah alat ini yang diberikan oleh Profesor Verdemus Nantinya mereka bakal menaruh darah tersebut Maka bakal muncul wajah dari orang pemilik darah itu Malam harinya Rafael tetap merasakan hal yang aneh Di bagian luka yang dia tidak ketahui itu apa Lalu darah yang sebelumnya sudah diteteskan di atas piring tersebut Akhirnya muncul wajah seseorang Dan itu membuat Rafael sangat terkejut Wajah siapakah yang sebenarnya dilihat oleh Rafael Lizzie juga melatih kemampuannya bersama Alisa Dengan bola kristalnya Alisa bisa merasakan apa yang sebenarnya dirasakan oleh Lizzie Yaitu Lizzie sebenarnya bukannya takut kalah Namun dia takut menyakiti saudari kembarnya dalam proses merge atau penggabungan Yang ditakutkan adalah ketika Lizzie takut menyakiti Josie Maka itu bakal memberikan efek yang buruk kepada Lizzie sendiri Daripada menang dan menyakiti saudari kembarnya Lizzie lebih memilih untuk mati Namun itu tidak akan menyelamatkan siapapun Satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka berdua adalah Lizzie harus menang Dan menyelamatkan sosok Josie yang asli untuk kembali ke tubuhnya Benar-benar ya Josie ini sangat hebat Dia pun bahkan tahu apa siasat orang-orang di sekitarnya Dia mengetahui hal tersebut Dia pun lalu malah membunuh Alisa Semudah itukah Josie sekarang membunuh orang Josie malah mengancam Lizzie Kalau Lizzie membuat siasat yang lainnya Maka Josie bakal membunuh sahabat Lizzie yang asli Yaitu mungkin Hope, Landon, dan yang lainnya Kematian Alisa benar-benar membuat semua orang terkejut Karena menyadari Josie mampu melakukan hal ini Hope memiliki ide gila Namun sepertinya Caleb tidak menyetujui hal itu Dan Caleb yang tidak setuju dengan rencana Hope Malah dibuat Hope masuk juga ke dalam kotak seperti Alarik Dari sanalah Caleb dan Alarik terjebak Namun mereka tidak menyadari Kalau mereka sebenarnya terjebak di dalam sebuah kotak Yaitu simulasi Lizzie yang pada akhirnya kabur Karena dia tidak ingin memilih salah satu pun Ketika dia menang Dia tidak ingin menyakiti saudari kembarnya Namun ketika dia kalah Dia juga bakal mati Taukah kalian kalau Hope sedikit menghindari Landon Karena sebenarnya Hope merasa gak enakan Dan juga karena adanya insiden-insiden Yang membuat Hope harus memilih Untuk menyelamatkan orang-orang yang lebih banyak Atau menyelamatkan lelaki yang dia cintai Namun mereka malah dikejutkan dengan suara Yang berasal dari hall Dimana diadakannya pertandingan Yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Josie Dalam menyambut hari penggabungan Ternyata di atas ring Sudah ada juru bicaranya Yaitu necromancer Semua murid juga sudah berada di sana Lalu disambutlah kedatangan Josie Dengan dayang-dayangnya Josie yang pada saat sekarang ini Benar-benar sudah memiliki karakter yang sangat kuat ya Gak tahunya di sana juga ada Alisa Alisa yang diketahui sebelumnya sudah mati Ternyata sudah dibangkitkan kembali oleh necromancer Di sudut ini sudah siap Josie Lalu di sudut seberang Itu seharusnya ada Lizzie Namun tidak ada muncul satu pun Lalu Josie yang haus akan perasaannya untuk membunuh Dia pun mencari siapakah yang pada saat sekarang ini harus dia bunuh Lalu tiba-tiba datanglah Hope Ternyata yang bakal menjadi lawan Josie di atas ring ini adalah Hope Alaric dan Caleb yang masih terjebak di dunia petualangan Lalu Alaric mendapatkan kata kunci Dia pun akhirnya menyadari kalau sebenarnya dia berada di dalam kotak simulasi Rafael yang dalam keadaan putus asanya Mungkin karena dia terkejut tadinya melihat sosok wajah yang keluar dari piringan tadi Betapa terkejutnya Landon melihat wajah yang muncul dari piringan tersebut Ternyata itu adalah wajah Rafael Rafael pun akhirnya mendapatkan ingatannya Kalau sebenarnya dia memang sudah mati Kita lalu kembali ke Hall Dimana terjadinya pertunjukan Yaitu pertarungan antara Hope dan Josie Dimana mereka berdua ini merupakan penyihir yang sama-sama kuatnya ya Dengan pertarungan mereka menggunakan ketahanan fisik Dan juga dengan ilmu sihir mereka Namun ternyata Josie yang menggunakan ilmu sihir hitam Mampu mengalahkan Hope Josie mengetahui kalau sebenarnya Hope belum menggunakan kekuatannya secara maksimal Karena Hope masih memiliki optimis yang tinggi Lalu Josie yang baik masih berada di dalam tubuh tersebut Josie kembali menyerang Hope dan membuat bagian ring tersebut hancur Dan adanya bagian yang meruncing ke atas Itulah yang nantinya bakal digunakan oleh Josie untuk membunuh Hope Hope masih saja meyakinkan Josie kalau Josie yang baik masih terpendam di dalam sana Dia menyemangati Josie yang baik untuk melawan Josie yang jahat Nekromenser juga malah selalu ngomporin Josie dan juga sorakan orang-orang di sekitarnya membuat Josie marah Eh gak tahunya teriakannya itu malah membuat sisi baiknya kembali muncul Lalu tiba-tiba sisi jahatnya yaitu kekuatan sihir hitam kembali mengalahkan Josie yang baik Dengan sihirnya dia membuat Hope melambung ke atas dan dia ingin melemparkan Hope ke bagian kayu yang runcing tadi Hope tidak ingin melawannya karena Hope masih memiliki keyakinan Josie yang baik tidak akan ingin membunuh Hope Hope hampir saja terbunuh lalu tiba-tiba datanglah Lizzie dengan MG yang menyelamatkan keadaan Namun Lizzie bakal menjadi lawan baru Josie di atas ring Eh gak tahunya pertandingan di antara Lizzie dan Josie tidak boleh ada yang melihat Maka seluruh murid-murid yang berada di hall ini disuruh keluar oleh Josie Yang tinggal di sini hanyalah beberapa orang saja Lalu dimulailah proses merge untuk mencari dan melihat siapa sebenarnya yang terkuat di antara mereka Masing-masing tangan mereka yang disayat lalu disatukan Lalu mereka pun mengucapkan mantra Yang mana mungkin ini adalah mantra merge yang bisa menyerap yang lemah Lalu yang kuatlah yang bakal bertahan Untuk sesaat kita kembali kepada Rafael dan Landon Dimana terjadi perdebatan di antara mereka Kalau Rafael memang sudah memiliki ingatannya kembali Sehabis Rafael dari tempat ayahnya dan hendak kembali ke sekolah Salvatore Dia turun dari bus dia pun malah dihadang oleh orang-orang berjubah merah Yang berkemungkinan itu memang adalah necromancer dan Chad Rafael sudah dibawa ke tempat yang dia ingat tadi dan memang dialah yang sudah dibunuh Yang mana itu berarti Rafael dibangkitkan oleh necromancer Yang mana itu berarti Rafael juga menjadi bonekanya necromancer Seperti yang pernah dilakukan oleh necromancer kepada kekasih Rafael dulu yaitu Casey Rafael meminta Landon untuk membunuhnya Karena Rafael tidak ingin membahayakan Landon dan teman-temannya yang lain Karena bisa saja suatu saat nanti dia bakal digunakan oleh necromancer Kita kembali kepada proses merge yang terjadi antara Josie dan Lizzie Sampai mata mereka putih seperti ini Lalu mereka berdua pun sama-sama tumbang Lalu siapakah yang menang di antara mereka? Alaric dan Caleb yang sudah kembali dari kotak simulasi Pun dia terkejut melihat apa yang sudah terjadi Caleb juga kaget melihat Alisa yang sekarang sudah hidup kembali Karena Alisa dibangkitkan oleh necromancer Maka dia juga bakal menjadi pengikutnya Alaric mengecek kedua putrinya Dia pun membangunkan Lizzie Namun Lizzie belum juga sadar Ternyata yang memenangkan merge ini adalah Josie Alaric kembali mengatakan kepada murid-muridnya Kalau dia sudah mengharapkan hal yang salah Dia tidak lagi bisa mengharapkan Josie untuk kembali Dan malah sekarang ini dia sudah kehilangan putrinya yaitu Lizzie Hal itu juga dimata-matahi oleh necromancer dan Josie Dan mereka meyakini kalau mereka sudah menang Inilah Lizzie yang pada saat sekarang ini ditemani oleh MG dan yang lainnya Mereka tidak percaya kalau Lizzie sudah mati Enggak taunya Alaric malah datang ke ruangan ini dan mengatakan bagaimana dengan aktingnya Apakah Alaric sebenarnya tadi dia pidato itu dia adalah akting? Yang mana itu juga berarti ternyata Lizzie tidak benar-benar mati Ya inilah sebenarnya siasat yang sebelumnya sudah disusun oleh Hope Rencana yang sebelumnya disusun oleh Hope itu bakal berhasil jika seandainya Lizzie menang Lizzie yang tidak jadi mati yang mana itu juga berarti kalau Lizzie lah yang menang Dan itu belum diketahui oleh Josie dan necromancer Jadi sebelum pertandingan Hope sudah menghubungkan hidup Lizzie dengan Landon Yang mana itu berarti jika seandainya Lizzie mati kekuatannya bakal dihubungkan dengan Landon Yang mana Landon juga merupakan Phoenix dan ketika dia mati nantinya dia juga bakal bangkit kembali Dan ketika Landon kembali bangkit itu juga membuat Lizzie kembali hidup Mereka juga menggunakan teknik sihir ketika terjadinya merge dan membuat Josie dan Lizzie pingsan Hope lalu dikirimkan ke alam bawah sadarnya Josie Namun mereka harus merahasiakan semua ini agar necromancer tidak mematah-matahi mereka Dan mengetahui kalau sebenarnya Lizzie masih hidup Dan juga Hope yang pada saat sekarang ini sedang menyelami alam bawah sadarnya Josie Lalu Hope pun malah disimpan di tempat rahasia Mereka tetap harus berhati-hati karena necromancer selalu mematah-matahi mereka Sekarang necromancer meminta jatahnya dia menginginkan kekuatan sihir hitam milik Josie Namun ada satu lagi masalah mereka yaitu Landon Yang mana Landon diinginkan oleh Malibor dan itu bisa menghancurkan Josie dan necromancer Nah untuk itulah necromancer menyusun siasatnya Membunuh Raphael dan menghidupkannya kembali Dan otomatis Raphael menjadi bonekanya Yang pada saat sekarang ini bisa dia gunakan untuk membunuh Landon Apalagi dibunuhnya Landon pada saat sekarang ini menggunakan panah emas Apakah Landon tidak akan lagi bisa bangkit dan mati selamanya Episode ini pun berakhir dan kita bakal melanjutkan cerita ini ke episode selanjutnya Episode kali ini berawal dengan adanya Hope yang baru saja terbangun di alam bawah sadarnya Josie Dia memakai tudung merah selainnya dalam cerita fiksi yaitu Little Red Riding Hood Karena di alam bawah sadar Josie ini terlihat gelap Hope menggunakan sihirnya untuk mendapatkan cahaya Dia pun lalu bertemu dengan seekor babi Namun dia terlihat seperti campuran manusia karena babinya bukan benar-benar babi binatang Malah lagi babi itu bisa berbicara Kita kembali ke alam nyata Ini adalah necromancer yang pada saat sekarang ini dia sudah mengumpulkan antek-anteknya Tidak hanya Chad namun sekarang juga ada Alisa dan juga Josie Namun Josie menolak dengan cara necromancer selama ini memakai jubah itu terlihat norak Dan dia juga tidak ingin menjadi boneka alias anak buah dari necromancer Buktinya Josie malah bisa mengendalikan necromancer itu membuat dia takut Maka kita bisa melihat Josie lah yang terkuat diantara mereka semua Ini adalah Lizzie yang terbaring yang semua orang tahunya dia sudah meninggal Yang mana sebenarnya ini hanyalah replika dan inilah Lizzie yang asli Mereka harus membuatnya seperti nyata agar necromancer dan Josie tahunya Lizzie benar-benar mati Dan Lizzie menggunakan cincin peninggalan Agent Clark Yaitu cincin yang dia gunakan untuk menyamar menjadi Profesor Bardemus Nah sementara waktu Lizzie bakal menyamar sebagai Hope karena memang Hope sedang disembunyikan Alaric awalnya tidak percaya dia pun akhirnya tahu kalau sebenarnya Hope itu adalah Lizzie yang menyamar Lizzie bersiasat kalau dirinya bakal mengawasi acara pemakaman Lizzie yang palsu yang sekarang ini berada di dalam peti mayat Rafael yang sekarang sudah sadar dia pun meminta bantuan kepada Alaric karena dia sudah membunuh Landon Alaric yakin kalau Landon bakal bisa bangkit lagi Namun itu mungkin akan mustahil jika seandainya yang membunuh Landon itu menggunakan panah emas Kita kembali ke alam bawah sadarnya Josie di mana saat sekarang ini Hope sedang terjebak disini untuk mencari Josie yang baik Jadi gini alam bawah sadar kita itu selainnya adalah sebuah negeri di mana di dalamnya ada makhluk-makhluk yang memimpin tubuh kita Nah diseritakanlah oleh makhluk babi ini kalau kerajaan ini dulunya diperintah oleh Putri Joset yang baik hati Namun Putri Joset yang dulunya sempat menggunakan sihir hitam lama-kelamaan sihir hitam itu malah makin menguasainya Jadi Putri Josie menempatkan mantra tidur kepada dirinya sendiri dan jika mereka membangunkan Putri Josie yang baik hati maka nantinya kegelapan akan tumbuh kembali Namun Hope tetap optimis dengan dirinya yang akan membangunkan Josie yang baik hati Walaupun awalnya babi ini menolak dia pun akhirnya mengabulkan permintaan Hope Babi membawa Hope ke suatu tempat akhirnya mereka bertemu dengan Josie yang baik hati yang sedang tertidur Lalu bagaimana caranya untuk membangunkannya? Apakah Josie harus dicium namun sepertinya itu mustahil? Lalu tiba-tiba datanglah seekor serigala Yang kita tahu ya dalam cerita Little Red Riding Hood ada tokoh antagonisnya yaitu serigala Dengan menggunakan mantra sihirnya Hope pun mengalihkan serigala tersebut Dan mereka harus berpikir bagaimana caranya untuk membangunkan Putri Josie yang baik hati ini Sementara itu di dunia nyata dalam rangka hari kematian atau hari penguburan Lizzie Jadi direkamlah beberapa teman-temannya yang akan menyampaikan sepatah kata Atas kerinduannya terhadap sosok Lizzie yang saat sekarang ini sudah meninggal Sementara itu Josie yang merasa ada hal aneh yang terjadi Mengapa dirinya belum kunjung menyerap tubuhnya Lizzie Alias dirinya lah yang menang dalam proses penggabungan Dan dia juga merasakan ada hal yang terganggu di dalam pikirannya Josie pun memutuskan untuk tertidur sesaat untuk memasuki alam bawah sadarnya sendiri Sesuai ramalan dari Spink sebelumnya Kalau ada hero baru yang muncul yang bisa terbang yaitu Landon Namun dia bisa dibunuh dengan panah emas Lalu juga ada serigala yang memiliki banyak wajah Yang berkemungkinan itu ditujukan kepada Raphael Yaitu Raphael yang sekarang ini memiliki dirinya sendiri Dan juga sosok dirinya yang dikenalkan oleh necromancer Raphael sudah memperingatkan Landon untuk membunuh dirinya Namun Landon tidak mendengarkan Nah sekarang Raphael mengingatkan Alaric agar Alaric membunuh Raphael Namun Alaric juga menolaknya Karena Alaric menolaknya Raphael pun lalu menyerang Alaric Lalu mengambil pedangnya Sambil menangis Raphael menyuruh Alaric untuk membunuhnya Lagi-lagi Alaric menolaknya Dan benar saja firasat Raphael Raphael kembali dikenalkan oleh necromancer Dan Alaric pun yang diserang akhirnya jatuh pingsan Sekarang ini dimulailah acara diberikannya kata sambutan dari orang-orang tersayang Atas kematian Lizzie Yang sebenarnya Lizzie yang asli menyamar sebagai Hope duduk di barisan depan ini Video ucapan berbelang sungkawa dari mereka yang kehilangan Yaitu teman-temannya Lizzie Namun sepertinya hal itu malah diketawakan oleh murid-murid yang menontonnya Ditambah lagi ketika Jade dan Caleb menyanyikan lagu Seolah-olah hal ini terlihat konyol Mereka tidak terlihat bersedih Ditambah lagi semua murid juga terlihat tertawa Seolah-olah mereka tidak merasa kehilangan Atas Lizzie yang sudah meninggal dunia Lalu pergilah Hope ke depan Yang mana sebenarnya ini adalah Lizzie yang asli Dia pun memberikan pidato yang berisikan tentang menyanjung Lizzie yang sangat terlihat berlebihan Dan itu membuat semua teman-teman mereka juga malah semakin tertawa Soalnya acara kematian ini tidak ada sedih-sedihnya MG merasa tidak nyaman apalagi Lizzie yang asli Dia pun lalu meninggalkan tempat tersebut Sampailah Hope dan babi kecil ini ke satu tempat Hope harus mengamankan dirinya Mereka meminta bantuan kepada seseorang Tiba-tiba mereka terkejut Ternyata orang yang hendak mereka minta bantuan itu malah sudah mati di dalam centong ini Dan Josie yang jahat mengetahui kalau Hope berada di alam bawah sadarnya Alarik yang pada saat sekarang ini sudah kembali tersadar Ternyata dia dibawa oleh Rafael sebelumnya untuk menemui Necromancer Necromancer meminta Alarik untuk bekerja sama Karena Necromancer sudah tidak lagi suka dengan Josie Dan dia hanya ingin kekuatan hitam Josie saja Necromancer memberikan penawaran Kalau dia masih bisa menyelamatkan Josie yang baik Karena Josie yang baik masih berada di dalam tubuh tersebut Necromancer menginginkan ilmu hitam Dan Alarik menginginkan putrinya yang baik hati kembali hadir Alarik lalu memberikan penawaran Kalau seandainya dia mau melakukan kesepakatan ini Dia menginginkan ketiga orang ini dibebaskan Agar Rafael, Alisa, dan Chad ini dibebaskan kembali ke sosok manusianya Hal itu tentunya bisa dikabulkan oleh Necromancer Kita kembali kepada Hope dan Babi yang sedang melawan Serigala Lalu Serigala itu malah memakan Babi ini Dan itu membuat Hope terkejut Hope lalu menyerang Serigala itu Akhirnya Babi itu pun keluar Ternyata yang keluar itu adalah Josie yang asli Yaitu Josie yang baik hati Selama ini Josie yang baik hati sudah menyamar Josie menyamar karena dia ingin Hope itu pergi dari dalam pikiran alam bawah sadarnya Karena Josie yang baik ini tidak ingin Hope kenapa-napa Serigala itu lalu berubah Dan ternyata ini adalah alam bawah sadar Josie yang jahat Yang sekarang ini datang ke dalam pikiran Josie Untuk melawan Josie yang baik dan juga Hope Kita kembali kepada prosesi acara kematian Lizzie Dimana MG memberikan pidatonya Kalau dia adalah sosok yang amat mencintai Lizzie Bahkan MG yang dulunya tidak menyukai namanya Milton Lizzie lah yang akhirnya mengubah nama Milton menjadi MG MG menceritakan cerita dirinya yang berteman dengan Lizzie Lizzie yang aktif dalam futbol Yang hebat dalam sihirnya dan juga bisa berteman baik Walaupun dulu Lizzie memiliki sifat yang buruk Dia tidak pernah berhenti untuk berubah menjadi sosok yang lebih baik Akhirnya satu persatu teman-temannya pun tersadar Kalau sebenarnya apa yang mereka lakukan ini Ketika mereka tidak merasa kehilangan Lizzie Itu adalah hal yang salah Mereka memiliki cerita sendiri tentang kedekatan mereka dengan Lizzie Sementara itu Hope yang sedang berlari menyelamatkan diri Bersama Josie yang baik hati Hope berusaha meyakinkan Josie yang baik ini Untuk mengalahkan Josie yang jahat Karena pada dasarnya Josie yang baik juga adalah sosok yang mendiami tubuh ini Maka tentunya dia bisa mengalahkan Josie yang jahat Hope tidak bisa melawan Josie yang jahat Karena dia kekuatannya sudah amat sangat besar Hope malah dirubah menjadi batu Dan itu membuat Josie yang baik malah shock Josie yang baik semakin lama semakin tersudut Karena sosoknya yang lemah selama ini selalu tidak dianggap Lizzie yang lemah selalu pendiam Dan selalu memberaskan kekacauan yang diciptakan oleh saudari kembarnya Dan juga harus kalah dalam penggabungan Josie yang baik membutuhkan Josie yang jahat Untuk membuat dirinya lebih terlihat hebat Namun Josie yang baik menolak semuanya Karena menjadi hebat itu bukan berarti harus menjadi jahat Lihatlah Hope yang menjadi seorang penyihir hebat Padahal Hope itu adalah orang yang baik Menjadi hebat tidak harus menjadi jahat Ketika Josie yang baik mendapatkan kepercayaan dirinya sendiri Dia tidak lagi bisa disihir oleh Josie yang jahat Dan dia pun berhasil mengalahkannya Josie yang pada saat sekarang ini tubuhnya berada di dunia nyata Belum lagi sadar Namun dia yang bisa dikatakan dalam keadaan koma Sihir hitamnya pun diserap oleh necromancer Kesepakatan yang sudah dijalankan oleh Olaric dan necromancer Itu mengembalikan Alisa yang benar-benar hidup kembali kepada dirinya Dan juga kembali kepada teman-temannya Begitupun dengan Josie yang sudah kembali ke sosok dirinya yang baik hati Namun dia juga takut kalau seandainya sosok dirinya yang jahat Di dalam sana akan hidup kembali Namun Josie tetap akan berjuang untuk mempertahankan dirinya Seperti sedia kalah Lizzie yang pada saat sekarang ini benar-benar sudah menyadari Tentang apa sebenarnya yang dirasakan oleh MG adalah cinta yang tulus untuk dirinya Lama-kelamaan Lizzie pun akhirnya luluh Lizzie pun tersadar kalau MG lah yang selama ini selalu berada di sisinya Baik itu semenjak Lizzie masih menjadi sosok yang egois Menyadari Lizzie yang sebenarnya masih hidup Akhirnya disambut kembali oleh teman-temannya Rafael juga sudah dikembalikan oleh necromancer kepada sosok dirinya yang benar-benar utuh Namun hal yang menyedihkan Landon belum kunjung tersadar Namun itu ternyata bukan satu-satunya masalah mereka Hope masih belum tersadar kembali dari alam bawah sadarnya Josie Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Hope masih belum bangkit? Dan inilah akhir cerita dari season kedua Apakah necromancer bakal menjadi sosok yang semakin jahat setelah menyerap sihir hitam milik Josie? Dan apakah Josie benar-benar bisa menahan dirinya dari sihir hitam? Apakah Hope akan selamanya tertidur seperti ini? Lalu bagaimana dengan nasib Landon? Akankah dia juga kembali tersadar dan hidup kembali? Kita mungkin bakal menemukan jawabannya di season selanjutnya Jika menurut kalian cerita legasis ini mulai dari season 1 dan 2 sangat menarik Mungkin kalau seandainya permintaan banyak Josie bakal melanjutkan cerita ini ke season 3 Untuk saat ini, inilah akhir dari video kita kali ini Jika kalian suka dengan video dan channel ini Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya Jangan lupa aktifkan loncengnya karena aku gak ingin kalian ketinggalan dengan video update-an terbaru Cicetel Sampai jumpa di video alur cerita selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video alur cerita selanjutnya 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 Terima kasih.